Hai teman-teman, kalian sudah siap belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman level 8 Andalusia Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya untuk belajar matematika Kalian sudah naik kelas 8 Materi baru hari ini adalah materi pola bilangan Yuk sebelum kita mempelajari materi hari ini Kita membaca doa terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzubni fahmah Amin Semoga setelah berdoa kita dapat menyerap maksimal materi pola bilangan hari ini Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu pola bilangan? Barangkali kalian sudah mempelajari lewat internet, buku-buku, maupun dari les privat mungkin Nah pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu Jadi beraturan teman-teman polanya Contohnya membentuk pola bilangan ganjil Terus ada membentuk pola bilangan genap Pola bilangan persegi Pola bilangan persegi panjang Pola bilangan segitiga Segitiga pascal Fibonacci Dan banyak lainnya Ya, kita masuk ke pola bilangan pertama Yaitu pola bilangan ganjil Nah untuk pola bilangan ganjil ini Diawali pastinya dengan angka 1 ya Selanjutnya berapa? Oke 3 5 7 9 11 Dan seterusnya Ya Seperti contoh yang ada di samping Oke Lanjut lagi Kalau misalnya mau mencari pola bilangan ganjil Kita juga punya formula nih Untuk menemukan dengan cara yang lebih cepat Yaitu 2 kali N Min 1 Selanjutnya kita masuk pola bilangan genap Nah untuk pola bilangan genap Pastinya diawali dengan angka 2 Selanjutnya angkanya adalah 4 6 8 10 12 Dan seterusnya Oke Di pola bilangan genap juga punya formula nih teman-teman Yaitu 2 kali N Lanjut lagi Kita masuk ke pola bilangan persegi Nah pola bilangan persegi itu Seperti yang ada di gambarnya teman-teman Nah ini polanya dibentuk dari titik-titik Kita punya formula yang cepatnya Yaitu N kuadrat Kalau urutan pertama itu titik 1 Urutan kedua berarti Oke 2 kuadrat Ada 4 titik ya Kalau misalnya ditanya urutan ke 5 Berarti 5 kuadrat ada 25 titik Bisa ya Ya selanjutnya Kita akan masuk ke pola bilangan persegi panjang Nah untuk pola bilangan persegi panjang ini Punya formula N kali N tambah 1 Tapi kalau kita mau lihat titik-titiknya Kita bisa lihat gambar di samping teman-teman Ya Jadi kalau misalnya mau dicari Urutan ke 10 Berarti gimana Yaitu 10 dikali 10 tambah 1 Yaitu 11 ya Jadi 10 kali 11 adalah 110 titik Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan segitiga Untuk pola bilangan segitiga Kita simak dulu ya gambar di samping ini Oke Urutan pertama dia memiliki 1 titik Di urutan kedua ada 3 titik Dan di urutan ketiga ada 6 titik Dan seterusnya Untuk formulanya Berarti adalah setengah kali N Dalam kurung N tambah 1 Contoh sederhana yang lainnya Misalnya 2 5 8 11 14 Nah itu adalah pola bilangan Dimana suku berikutnya itu selalu bertambah 3 Terus ada juga misalnya 5 5 3 6 4 7 5 Kira-kira pola yang terbentuk Apa ya? Kalian bisa tebak? Oke sekarang coba kalian jawab pertanyaan ibu nih Coba kalian bisa lanjutkan 3 angka berikutnya Dari barisan bilangan berikut Siap ya 3 7 11 15 Titik 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 Ya Pertanyaan kedua Yaitu Berapa banyak titik Pada urutan ke 10 Pola bilangan persegi Ya Gimana teman-teman Apa jawaban kalian benar? Sampai sini Apa kalian sudah paham? Yuk kita lanjut sekarang Untuk mencari 3 urutan pertama Dari barisan bilangan Yang sudah ditentukan nih Rumusannya Contoh Un sama dengan 2 kali n tambah 1 Nah Cara menjawabnya adalah Yang pertama Kalian ganti dulu nnya semua dengan angka 1 Ya Un sama dengan 2 kali 1 tambah 1 Yaitu 3 Itu Angka pertama Kan kita disuruh 3 urutan ya Terus angka kedua Ganti dengan angka 2 2 kali 2 tambah 1 Yaitu Oke 5 Yang ketiga U3 ya Sama dengan 2 kali 3 tambah 1 Yaitu 7 Maka 3 urutan pertama Adalah 357 Sampai sini Jadi bukan hanya angka saja yang teratur Tapi hidup kita juga Mesti teratur teman-teman Jangan lupa juga Kita jaga protokol kesehatan Dengan 3M Yaitu Mencuci tangan Oke Menggunakan masker Dan menjaga jarak Serta tingkatkan iman Dan juga imun Terima kasih dari Bu Niar Sampai jumpa lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai jumpa lagi